Pagi hari ini kita akan ador lening di desa Sade. Di sini kita akan memawancarai naras sumber tentang sosial dan adat-adat di kampung ini yang sudah berdiri cukup lama. Selamat menikmati. Perjalanan kami dimulai dari kota Mataram. Lebih tepatnya di sekolah kami, sekolah Kristen Aletayam Penan. Kami berangkat dari sekolah kami ke desa Sade dengan waktu 1-2 jam dan kami pun tiba di desa Sade. Tapi sebelumnya cek YouTube-an berikut ini. Let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di perkampungan tradisional suku Sasa. Jadi nama kampung kami ini Kampung Sade. Sade itu diambil dari kata bahasa Jawa kuno, dari sangsekerta yang artinya pusada. Obat artinya ya. Sade itu artinya obat. Ya, jadi di sini ada 150 rumah, 150 kepala keluarga. Yang tinggal di sini kurang lebih kami ada 700 orang. Jadi yang 700 orang di sini kami satu garis keturunan. Soalnya menikah masih sama sepupu. Sampai sekarang sama sepupu jarang menikah sama orang luar. Ya, larangannya menikah sama orang luar, nggak ada larangan sama sekali. Tapi kalau sama orang luar itu biasanya ada tagihan ya. Ya, tagihan itu semacam hantaran. Jadi sampai satu atau tiga ekor kerbun tagihannya kalau sama orang luar. Ya, tapi kalau sama sepupu menikah tetap juga bayar tagihan. Cuma semampu dari pihak lelaki. Kalau sudah mampu bayar 1 juta atau 2 juta itu sudah diterima juga. Tapi harus juga dibayar dengan 25 kain tenun. Makanya di sini anak perempuannya kalau belum bisa menenun tidak diperbolehkan untuk menikah ya. Ya, jadi harus bisa menenun dulu baru boleh menikah. Ya, makanya mulai umur 8-9 tahun sudah mulai diajarin membuat kerajinan tenun. Untuk umur nikah bisa dibilang nikah muda ya. Ya, 15 tahun, 16 tahun sudah bisa menikah. Dan kampung kami ini adik-adiknya berdirinya sejak tahun 1079 Masahi. Tapi mulai dikunjungi sama wisatawan tahun 1976. Itu sudah mulai dikunjungi sama wisatawan. Dan sampai sekarang. Kalau luas kampung kami ini kurang lebih 2 hektare ya. Ini luas keseluruhannya. Sudah nggak bisa buat rumah lagi. Jadi cuma buat 150 rumah. Makanya di luar itu sudah ada 8 kampung. Tapi yang 8 kampung di luar itu sudah nggak tradisional lagi kayak di sini. Ya, jadi kalau yang di luar itu sudah modern. Yang masih tradisional cuma di kampung satu sini saja. Ada yang bertanya dulu? Acara ritual apa yang masih berjalan sampai sekarang? Ya, jadi kalau untuk upacara-upacara ritual yang masih dijalankan sampai sekarang. Salah satunya ada upacara nyerabi ya. Pernah dengar apa itu nyerabi? Nyerabi itu semacam jajanan serabi. Cuma di sini dilakukannya dengan secara adat. Dan harus dilakukan hari Rabu ya. Rabu kalau di sini itu. Terus pernah dengar makam nyatu? Belum. Nyatu ada yang pernah dengar. Nyatu itu ada di sini makam. Jadi untuk dikunjungi itu harus dengan secara adat ya. Itu harus secara ritual. Ya, harus dengan upacara-upacara adat. Itu ke makam, ke makam nyatu. Terus yang ketiganya ngurisan. Tahu ngurisan? Ya, ngurisan itu juga upacara ritual. Terus ruah, ruah kelema. Tahu ruah ya? Ruah kelema itu zekir pagi hari. Itu harus dilakukan pada hari Senin saja. Ya, ruah kelema namanya. Apa lagi? Ada? Bisa jelasin tentang rumah adatnya di sini? Jadi kalau rumah adat di sini namanya bali tani ya. Ya, bali tani itu yang artinya rumahnya petani. Ya, atau biar lebih enaknya sambil ke dalam aja yuk. Biar ini ya, biar langsung dijelasin atau langsung direkam di sana. Selanjutnya. Selanjutnya. Kalau untuk lantai sama fondasinya ini, ini sama sekali tidak menggunakan semen ya. Ini tidak menggunakan batu bata. Asli tanah liat kalau untuk bahan dasar lantai sama fondasinya. Tanah liat campuran sekampadi. Ya, jadi kalau untuk ngepelnya biar tidak retak-retak, sekali seminggu kita gunakan tai sapi, tai kerbu. Ya, itu sekali seminggu dalam satu rumah. Dan kotoran sapi yang paling bagus untuk dijadikan untuk ngepel, itu kotoran sapinya yang baru keluar ya. Yang masih fresh. Ya, jadi tujuannya kenapa yang lebih fresh? Tidak terlalu bau juga. Ya, biar tidak terlalu bau dan lebih bagus juga untuk dijadikan ngepelnya masih hangat. Ya, jadi lebih menyerap juga. Sekali seminggu. Secara adat, kalau kotoran kerbu itu dianggap sakral atau bersih. Jadi bisa menolak balak. Itu secara adat. Dan kalau yang ini, bisa lihat, ini namanya undak-undak. Ya, undak-undak ya. Undak-undak ini tangga. Jadi ada tiga tangga. Kenapa ada tiga tangga? Di tangga ini, dulu kan di sini animisme ya. Islam waktu telu. Nah, jadi Islam waktu telu itu atau waktu tiga. Dulu sholatnya diwakili sama kiai. Makanya ada tiga tangga ini menandakan bahwa kami di sini pernah Islam waktu telu. Jadi tidak pernah lupa jadinya ya. Makanya untuk penanda saja. Kalau yang di dalamnya ini, namanya dalam bali ya. Dalam bali itu artinya ruangan dalam. Dan fungsinya yang sebelah kiri ini, ini dapur ya. Dapur. Dan sebelah kanan itu diphususkan untuk anak gadis. Tidur atau kamar anak gadis. Nah, jadi kenapa anak gadisnya ditidun di dalam rumah biar tidak mudah dibawa lari ya. Atau biar tidak mudah diculik. Ternyata kan di sini untuk ada tradisi sampai sekarang kan kawin lari, kawin culik. Ya, makanya anak gadisnya ditaruh di dalam rumah. Ya, kalau untuk pendidikan di sini sampai SD, SMP. Ya, banyak juga yang tidak sekolah. Ya, tapi sekarang yang banyak yang sekolah. Ya, terus untuk SD dari sini jauhnya sekitar 100 meter. Dan untuk SMP-nya kurang lebih setengah kilo dari sini. Mas, kalau untuk pendidikan ini ada larangan dari adatnya atau memang nggak boleh? Ya, jadi kalau untuk pendidikan bagi anak perempuan ada ini ya, tergantung dari orang tua. Tapi kalau kami di sini, anak perempuannya tidak boleh keluar. Ya, jadi harus tetap di lingkungan sahaja di sini. Makanya kalau sudah lulusan SMP, itu kebanyakan berhenti. Ya, jadi kalau ada yang melanggar, misalnya mau keluar, itu bisa jadi air keluarga. Jadi tidak diterima lagi sebagai orang sini. Makanya untuk pendidikan cuma SD, SMP bagi anak perempuan. Tapi kalau untuk anak lelaki bebas, biarpun ke kuliah, nggak apa-apa. Cuma sampai sekarang yang kuliah cuma ada 5 orang ya di sini yang kuliah. Dan kalau untuk SD atau SMP, untuk SD-nya sekarang sudah rata-rata. Rata-rata anak sudah mulai SD dan SMP juga sudah rata-rata. Untuk SMA, lelaki. Kalau perempuan cuma ada beberapa orang. Kalau dasarnya ada 7 orang yang perempuan yang SMA. Sehingga SMA-nya ada dekat sekarang dari sini. Ini pohon angka. Cuma di tempat, apa, dijadikan tempat janjian dulu. Sebelum dibawa lari, janjiannya di pohon yang ini. Makanya dinamakan dengan pohon cinta ya. Jadi kalau untuk atap ya, ini atapnya dari eri. Eri bahasa sasaknya, kalau ininya kan alang-alang. Ya, alang-alang ya. Tahan tergantung dari pemasangannya. Kalau pemasangannya tepes, tahan 7 sampai 8 tahun ya. Tapi kalau tebal sampai 10 atau 16 tahun. Ya, atapnya alang-alang. Dan untuk renovasi rumahnya, kalau untuk renovasinya 50 tahun baru direnovasi semuanya. Ya, itu pun kadang-kadang. Tapi minimal 50 tahun. Untuk sholat, disini rata-rata semuanya ke masjid ya. Rasanya kan kalau untuk mau sholat di rumah, takut kena kotoran sapinya. Jadi najis. Makanya disini rata-rata jadinya sholat ke masjid. Dan di dalam rumah tadi, kalau untuk kamar cowok nggak ada ya. Dikhususkan cuma untuk anak gadis saja. Kalau cowok jarang tidur di rumah. Tidurnya dibale-bale di luar. Diberuga. Iya, beruga yang tadi. Ya, balai pertemuan. Rata-rata. Itu retak masjidnya. Iya, masjid yang itu. Makanya ini tempat janjian nikah. Berarti cuma masjidnya saja yang disini yang modern ya? Iya, kalau masjid modern dan masjid kita tidak perlu pakai ketoran terbun ya. Takut lagi. Soal pariwisatanya ini mas. Pariwisata di desa ini sudah kapan mulai meningkat? Jadi kalau mulai kan, mulai dikunjungi kan tahun 1976. Dan peningkatannya seiring perkembangan zaman juga. Dan ini ya, mulai meningkatnya tahun 2003. Itu sudah ada peningkatan. Dan lebih ramainya sampai sekarang. Tahun 2010 sampai 2019. Itu sudah mulai. Rata-rata dalam satu tahun itu berapa orang kira-kira? Ya, dari kalau untuk dalam satu tahun itu sampai ya. Soalnya kan ini, kita hitung per hari. Satu hari kalau lagi musim rame itu yang datang di sini sampai 2000. Ya, sampai 2000. Itu pas lagi rame. Dan lebih rame apa? Kalau apalagi pas libur-libur ya. Libur-libur, misalnya lagi puasa atau ini. Sampai mencapai 3000 lebih yang datang. Semuanya rumah di sini boleh dikunjungi. Tidak apa-apa. Cuman kalau lagi mengadakan upacara-upacara adat. Baru tidak boleh. Misalnya rumah ini lagi mengadakan upacara adat. Itu kita tidak boleh masuk yang dari luar. Ya, makanya fungsi kemandu. Yang mewarisi rumah di sini adik-adiknya arus yang paling kecil. Itu anak yang paling kecil yang mewarisi rumah. Tapi arus yang lelaki. Kalau anak perempuan di sini tidak dapat warisan apa-apa. Ya, misalnya dalam keluarga itu anaknya perempuan semua. Jadi yang dapat rumah, yang dapat warisan, enggak ada. Yang dapat entar sepupu yang lebih dekat yang ngambil. Kalau ukuran rumahnya berapa? Jadi kalau untuk ukuran rumah, rata-rata sama ya. Rata-rata sama, tapi kalau untuk lebar atau panjangnya. Tergantung. Tergantung juga dari tanahnya. Tapi 7 meter. 7 meter makin ini ya. Ada 7 meter lawan 7 meter, tapi itu enggak boleh langsung ngepas. 7 meter enggak boleh langsung 7 meter. 7 meter setengah, 7 meter dua lima. Pokoknya di sini kalau kita bikin rumah, enggak boleh pas. Kenapa? Itu memang udah adat kami disini. Jadi dari dulu. Itu peninggalan nama yang kami enggak boleh pas ya. Kalau mau bikin rumah, jangan sampai mengadap selatan. Enggak boleh pas. Enggak boleh pas. Biasanya pas kayak gini ya harus ada gajil. Biasanya 7 meter dua lima. Itu ada maknanya atau enggak? Itu maknanya, pokoknya pamali ya menerat di sini. Pamali. Dan bikin rumah, terus ngadapnya ke selatan sana. Selatan itu juga pamali, tidak diperbolehkan. Jadi di desa Rembitan ini ada 22 kampung. Salah satunya di sana di sini yang paling tertua. Dan satu kepala desa yang ngurusi 22 kampung. Terus dalam satu-satu kampung itu beda-beda kepala adatnya. Jadi di sana di sini kepala adat satu. Di sini di, pokoknya ada satu kepala adat. Itu untuk mengayomi masyarakat yang menjelaskan tentang kampung. Terus semuanya. Tentang kampung di sini kepala adat yang ngurus juga. Kepala adatnya sekarang siapa ya Pak? Ada namanya kurdap selaku ya. Kurdap selaku nama kepala adatnya. Kalau untuk ininya jeruk. Jeruk keliang. Sebutan di sini. Jeruk keliang. Itu sebutan untuk kepala adat. Kalau kepala adat itu minimal berapa tahun dan selesainya sampai berapa tahun? Di sini enggak ada. Enggak ada penyelesaian atau enggak ada ininya. Pokoknya sampai meninggal. Sampai meninggal. Ntar yang mewaris, yang ganti. Ini kan kami satu garis keturunan. Satu keluarga besar. Jadi enggak mesti anaknya. Ntar dengan cara musyawarah. Musyawarah satu kampung. Musyawarah satu kampung. Sampai yang ditunjuk itu harus siap jadi kepala adat. Biarpun tidak siap harus siap. Kalau ada angin besar di sini. Terus rumah-rumah ini gimana? Alhamdulillah di sini ya. Rumah-rumah adat kami di sini. Ini anti gempa. Ini anti gempa juga ya. Terus misalnya kalau ada angin. Dulu pernah terjadi tahun 2000. Pokoknya tahun 2000 itu ya. Tahun 2000 pernah ada putin beliung ke sini. Itu alhamdulillah enggak ada yang rusak. Enggak ada yang ngampluk. Sama sekali enggak ada. Biarpun lombong. Lombong itu enggak ditanam. Caranya lombong pun enggak ada sejarahnya. Akiop angin. Biarpun angin sekencang apapun enggak ada sejarahnya. Ya apalagi rumah. Ini rumah ini kita tanam sampai 6 meter ke bawah. Jadi kemarin kan di sini gempa. Karena pernah gempa lombong. Di sini sama sekali enggak berpengaruh. Cuma berpengaruhnya ke parwisata yang sepi. Kalau untuk rumah enggak apa-apa. Ya walaupun lagi gempa. Tidur di rumah digoyang-goyang. Enggak usah keluar. Enggak apa-apa. Jadi sekarang kita ada di depan rumah adat desa Sade. Menurut informasi jadi nama dari rumah adat ini adalah balai tani. Balai yang artinya rumah dalam bahasa Sasa. Dan tani merupakan dari pekerjaan orang-orang di desa ini. Yaitu petani. Jadi saya akan menjelaskan fundasi dari rumah ini. Jadi rumah ini dibangun ke dalam tanah. Memiliki fundasi sejauh 6 meter ke bawah tanah. Terus di rumah ini. Itu sudah dibentuk dari awalnya. Sudah tahan gempa. Tahan angin. Dan kecuali tahan api. Karena atap dari rumah ini masih memakai alang-alang. Jadi untuk temboknya ini. Mereka memakai anyaman bambu. Yang seperti ini. Memakai kayu, bambu juga disini dan alang-alang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya sudah dibawa di satu tempat. Saya sekarang akan menanyakan salah satu. Nah, sumber disini dia adalah pemandu lokal desa Sade tempat ini. Gimana sistem dari kawin larinya? Maksudnya itu ada upacara adatnya atau kita ambil langsung ceweknya? Ya, jadi kalau untuk upacara adatnya pas dibawa lari itu tidak ada. Cuma intinya suka sama suka dulu dan setelah itu silahkan bawa lari dan setelah dibawa lari datang ke rumah pihak lelaki baru ada makanan selamat datangnya bagi penganten. Itu namanya mangan perangkat. Mangan perangkat itu mangan selamat datang bagi penganten. Ya, dan setelah itu baru besok paginya. Setelah besok paginya baru mengadakan pemberitahuan. Pemberitahuan hari pertama namanya nyelabar. Pemberitahuan hari kedua itu namanya rebak pepucuk. Dan pemberitahuan hari ketiga itu namanya mesejati. Mesejati itu berarti sudah dikasih wali. Sudah langsung mengadakan upacara adatnya. Seperti pemberitahuan ke seluruh pihak perempuan. Maksudnya tahap-tahap pertama, tahap kedua itu seperti apa? Tahap pertama pemberitahuan. Jadi tahap pertama pemberitahuan itu tadi malam dibawa lari besok pagi-pagi pemberitahuan itu namanya nyelabar. Pian orang tuanya tidak cemas bahwa anaknya sudah dibawa lari sama si ini. Dan hari kedua itu namanya rebak pepucuk itu membicarakan tentang berapa tagihan yang mau ditagihan. Sudah mulai membicarakan gitu. Membicarakan ketagihan. Dan hari ketiga atau hari keempat itu namanya mesejati. Berarti sudah del berapa tagihan itu sudah ditanggungkan kepada pihak lelaki berarti sudah disetujuin. Itu kawan lari juga berlaku juga untuk orang luar juga? Iya. Termasuk emas misalnya boleh. Termasuk biarpun orang Jakarta, orang Jawa mau bawa lari-lari sini. Tak ada agak larangan. Boleh. Kita akan menanyakan soal adat-satih adat di kain tenun ikat. Jadi kain tenun di lombok ini berjenis kain tenun ikat. Oke. Tanya. Awalnya kain tenun? Iya. Untuk awal pembuatan kain tenun di sini dulu ya sekitar tahun lima puluhan dulu. Jadi dulu sebenarnya kan di sini sering mengadakan upacara-upacara adat. Tapi kan yang dipakai selalu kain-kain biasa. Nah jadi untuk memikirkan ide dari situ lah kami bikin tenun ikat. Cuman dulu yang kita bikin enggak kayak gini ya. Enggak kita bikin songket. Jadi dulu kita bikin ada namanya tapuk kemalu. Itu? Itu tenunan untuk bawahan upacara adat. Dan setelah itu baru kita bikin sabuk antang. Jadi kenapa dibikin sabuk antang? Kan udah ada kainnya. Tapi masih enggak terlalu bagus. Makanya kita bikin sabuk antang itu untuk ikat pinggangnya. Itu warna-warni. Apa namanya? Mungkin model-modelnya di sini kan berbeda-beda Pak. Iya. Mungkin ada kayak filosofi dari gambar-gambar ini. Ada namanya motif rang-rang. Motif rang-rang itu yang kayak gini. Kayak gini yang di bawah? Rang-rang itu namanya motif jarang. Rarang. Jarang. Motif jarang. Ya terus ada namanya motif subhanallah. Yang kayak gini. Yang di atas ini? Yang hitam ini. Oh ini. Itu namanya subhanallah ya. Subhanallah itu artinya subhanallah. Motif subhanallah. Subhanallah. Jadi kenapa dikatakan subhanallah? Sebenarnya kan saking rumitnya. Ya saking rumitnya. Jadi pas selesai nenun. Apa dulu ngucapnya subhanallah. Ya artinya subhanallah. Terus ini ada namanya serak. Kalau ini namanya motif semanggi. Ya motif semanggi. Ini sebenarnya kan di sini. Kalau lagi ada upacara-upacara adat. Harus ada namanya semanggi. Ya daun. Itu semacam daun semanggi. Makanya ini namanya motif semanggi. Ya terus ada namanya motif serat penginang ya. Yang kayak gini. Serat penginang. Ya. Misalnya di sini harus ada penginang. Penginang itu untuk. Misalnya tempat naruh mama. Tahu mama? Semacam. Tidak. Mama itu. Untuk nyiri. Ungir. Untuk nyiri. Ya. Itu perlengkapan sirinya ditaruh di dalam penginang. Terus batik. Yang ini namanya batik. Ini sasambu. Sasambu itu kepanjangan dari tiga suku terbesar dente besasa sama was sama obojo. Ini namanya batik sasambu. Nanya. Kira-kira. Untuk pembuatannya. Butuh waktu berapa lama? Rata-rata. Rata-rata. Kalau songket sebulan rata-rata. Kalau batik. Seminggu. Sampai seminggu dua hari. Seminggu tiga hari. Dalam satu kain baris selesai. Untuk sarungnya. Tiga empat hari. Terus yang lebih kecil. Kayak sabuk. Antang itu. Dua atau tiga hari. Itu kerjanya full atau ada kain jam? Tidak. Untuk kerjanya. Kita kerja dalam sehari itu. Lima jam sampai enam jam. Itu memang dari adatnya sudah? Iya. Dari gitu. Soalnya itu bagi waktu. Untuk masa. Untuk kerja yang lain juga. Empat sampai enam jam. Untuk cara menun-nunnya. Itu ada kayak filosofinya atau caranya? Jadi misalnya kalau menun-nun itu duduk. Duduk selonjor. Terus diikat kayak orang dipasung ya. Itu kayak ada filosofinya atau? Iya. Jadi filosofinya biar tidak terlalu pegal. Terus ada kan pengganjalnya di sana. Bisa bersandar. Kayak gini. Terus lagi duduk biasa. Jadi biar darahnya juga biar tidak terlalu ini ya. Tidak terlalu memegu atau tidak. Jadi ayo sudah tak pengalir. Iya. Tidak terlalu memegu atau tidak terlalu memegu atau tidak terlalu memegu. Oke guys. Jadi perjalanan kita sudah selesai. Dari jam setengah delapan tadi sampai sekarang. Jam dua siang. Jadi menurutmu gimana tur perjalanan kita? Oke jadi perjalanan kita dari sekolah ke desa Sade itu sekitar dua jam ya? Dua jam. Dua jam. Nah di desa Sade kita langsung berkumpul dan kita diberi arahan oleh lokal tur guide disitu. Dan kami menuju rumah adat disana dan diberi penjelasan sedikit. Dan lalu kami mewawancarai naras- narasumber yang di desa Sade. Setelah itu kami pergi ke Tanjung Aan dan kami bersenang-senang dan kami bersirahat. Oke jadi kesimpulannya dari perjalanan ini di desa Sade itu sebenarnya walaupun dia sudah berdiri hampir sudah 9 abad ya bisa dibilang 900 tahun. Itu tapi adat istiadat di kampung itu masih cukup kental. Jadi masih rata-rata semua adat yang sudah diwariskan dari zaman lalu. Dan sudah dari awal desa itu sudah mulai nasih ada sampai sekarang masih kental. Dan walaupun seperti itu ada juga terjadi perubahan sosial di segi pendidikan. Kan sekarang yang cewek-cewek sudah bisa sekolah sampai SMP ya karena nggak boleh keluar lagi. Dan teknologinya juga sudah berkembang di desa Sade tersebut. Kami melihat sudah ada sedikit penduduk desa yang bermain hape ya dan mereka sudah punya motor. Saya pun nggak punya motor. Ya di sana juga sudah mulai tercover oleh listrik ya. Jadi menurut saya masuk teknologi di sana sudah lumayan banyak. Dan ya untuk mendukung dari pariwisata dari desa itu tersebut. Ya dan sekali lagi kami minta maaf jika videonya agak berantakan karena kekurangan dari kita. Dan terima kasih guys sudah menunggu dan kita ngantuk sekarang. Dan see you bye bye. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal.